KORBAN NOMOR 1 MEGATRON MERESAHKAN Semesan Megawati Hangisri bikin IBK Altos tumbang Di pertemuan sebelumnya, tim besutan Kim Ho Kul itu tumbang di tangan GS Kaltex dengan skor 1 per 3 Pertandingan sendiri berjalan cukup alot Sejak set pertama, meski IBK Altos mampu merebut momentum terlebih dahulu Mereka mampu menyulitkan andalan GS Kaltex Giselle Silva Yang merupakan pemain tersubur di kompetisi musim ini Laga set pertama harus dirampungkan melalui deuse yang berakhir manis bagi IBK Altos Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Serta lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Hua Siong IBK Altos sukses memperpanjang tren positifnya Dalam melanjutkan putaran ketiga Liga Voli Korea 2023-2024 IBK Altos menjalani laga kedua putaran ketiga Dengan bermain di kandang melawan GS Kaltex Seoul K-I-X-X Rabu tanggal 6 bulan 12-2023 Tampil di Hua Siong General Indoor Gimnasium, Korea Selatan, IBK Altos menang dengan skor 3 persatu Dengan kemenangan ini, tim yang diperkuat oleh setter berpengalaman asal Thailand Pornpun Guet Park melanjutkan tren epiknya IBK Altos belum terkalahkan dalam dua laga petaran ketiga setelah sebelumnya Membungkam Dejeon Jung-Kwangjang Red Spark dengan skor 3 per 2 Mentalitas IBK Altos sedang tinggi Mengingat mereka sebelumnya pernah dikalahkan Red Spark Dalam laga pertama musim 2023-2024 Tim yang diperkuat Popoli Indonesia Megawati Hang Sribertiwi tersebut berhasil menang telak saat itu 3 per 0 Selain memperpanjang tren epik Hasil manis ini juga membuat Park Jingmin Sukses menuntaskan misi revenge dari laga sebelumnya Iya, pada putaran kedua kemarin IBK Altos belum mampu menumbangkan salah satu kandidat juara Liga Fully Korea musim ini tersebut IBK Altos kini bertengger di peringkat keempat Setelah menggeser posisi Megawati bersama timnya Red Spark Sementara itu, hasil pahit ini tidak mempengaruhi posisi GS Caltech Seoul KI XX yang masih bertengger di urutan ketiga Tim yang dilatih oleh Cha Sang Hyung itu Menduduki posisi tersebut dengan meraih total 22 poin Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyimak videonya Sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya